3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di TEDU Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast TEDUKASIA Lama ini kita gak berjumpa dengan Bu Dr. Rusmilawati Windari Hari ini kita berdiskusi kembali dengan Bu Dr. Rusmilawati Windari Kita kali ini akan membahas terkait dengan AI, Artificial Intelligence Apakah merupakan subjek atau objek di dalam hukum pidana Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah men-subscribe channel ini Dan yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini Saya belum men-subscribe, kami mohon agar berkenaan meluangkan sedikit waktunya Untuk men-subscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya Kita sapa Bu Wiwin, selamat berjumpa kembali Bu Win, sehat Trim sehat, Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang Oke, jadi ini lagi menjelang akhir semester teman-teman sekalian Ada persiapan beban kerja dosen Nah ini salah satunya akan kita pergunakan untuk bagian dari Abdi Mas Bu Win ya Jadi frustrat sekali Oke, kita ceritakan Abdi Mas sehingga bisa kita manfaatkan untuk banyak hal teman-teman sekalian Oke, terkait tentang AI Bu Win Kita tahu bahwa di bidang apapun teman-teman sekalian Mau bidang teknologi, bidang pendidikan AI ini sangat cepat dan pesat sekali perkembangannya Menurut Bu Win, gimana Bu Win tentang AI ini? Ya, jadi kita tidak bisa menafikan ya perkembangan teknologi saat ini Bahwa teknologi berkembang pesat dan mungkin sekarang sudah ada yang terbaru Tapi belum di launching ya Kita tidak tahu bahwa, kita pernah diingatkan oleh John Nesbitt Bahwa tahun 2000, bukan tahun ya, era 21 something gitu ya Bahwa peradaban manusia akan dihadapkan dengan redakan teknologi yang sophisticated Salah satunya bisa jadi adalah AI gitu ya Kalau ditanya bagaimana perkembangannya Cukup pesat menurut saya Kita banyak menemukan produk-produk dari kecanggian teknologi Yang dikatakan cukup membantu manusia Ya, kita banyak yang common yang kita tahu Misalnya Google Assistant, kita tahu Cortana, kita tahu Siri Kemudian saya akan pernah lihat di Bisa nyebut merek nggak sih? Boleh Saya lihat di salah satu produk di Sopi gitu kan Ada fish recognition gitu ya Itu kan kita mencoba memotret kemudian Sistem yang akan merekognisi wajah kita ini Sebenarnya tipikal kulit yang seperti apa Dan cocok dengan jenis seperti apa produk kosmetiknya Jadi sebenarnya pemakaian AI di Indonesia ya Untuk beberapa tahun ini atau 2-3 tahun terakhir ini Ya cukup pesat menurut saya Oke Puluhan tahun yang lalu Kita sudah diingatkan ini melalui film Terminator ya Terminator ya, Matrix Matrix juga Bahwa nantinya manusia ini akan berdampingan dengan bot ya Dengan robot Bahkan suatu ketika pekerjaan manusia akan diambil alih sama bot atau robot ini Ini betul sekali bahwa Di bidang hukum ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sudah diambil alih sama bidang hukum Sama robot ini Contoh misalnya ini ada kasus di Amerika Serikat Ada seorang advokat pengacara yang akhirnya kena denda Gara-gara dia mensitasi putusan yang ini disiapkan ya Di apa namanya diambil dari hasil AI Ternyata putusan ini gak ada gitu Nah dianggap sebagai jurisprudensi Tapi ternyata dipakai dalam persidangan Ternyata putusan itu gak pernah ada Akhirnya advokat ini kena denda di Amerika Serikat Nah di Indonesia kapan hari juga sudah ada Ketika ada ujian profesi advokat Ada robot, ada bot AI yang ternyata lulus ujian profesi advokat Nah ini kan juga jadi masalah gitu Di era kita puluhan tahun yang belasang tahun lalu Saya tes advokat gak lolos gitu Nah ini ada robot yang malah bisa ikut advokat Nah dalam bidang hukum sendiri sebetulnya Nah AI itu hukum bidana khususnya Buin Dianggap sebagai subjek Apakah objek Buin dalam hukum bidana Oke apakah AI itu adalah subjek Ataukah objek dalam hukum bidana Kita bicara untuk saat ini Untuk saat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa AI AI ini kan sebenarnya dalam perkembangannya kan ada tiga ya Kalau kita baca di beberapa literatur Ada yang disebut dengan artificial neuro intelligence Atau biasanya disebut dengan weak AI gitu ya Ada yang disebut juga dengan artificial general intelligence Atau kita biasanya disebut dengan strong AI ya Kemudian ada yang terakhir itu artificial super intelligence ya Itu very strong AI gitu Nah untuk perkembangan saat ini Masih pun kita tidak menafikan bahwa AI itu berkembang sangat pesat Salah satu saya tambahkan lagi ya Konsul hukum gratis di Inggris itu Itu sudah pakai AI gitu ya Bukan manusia lagi Bukan manusia lagi Dan dia menjawab sangat akurat gitu ya Sangat akurat bisa Jadi sebenarnya di kita sudah ada seperti itu Nah kalau yang banyak berkembang saat ini kan masih dalam versi ANI ya ANI kita bisa menyebutnya ANI Artificial Neural Intelligence ya Jadi masih weak gitu ya Yang banyak digunakan saat ini masih pada batas itu Jadi mereka memang memiliki kemampuan seperti halnya manusia Tapi hanya mengerjakan single tax atau double tax saja gitu ya Jadi tidak semua benar-benar acting humanly ya gitu Kemudian yang kedua yang setara itu Yang kita disebut dengan artificial general intelligence Itu setara dengan manusia gitu kan Setara dengan manusia dan yang terakhir itu yang AC itu Yang artificial super intelligent itu Above human gitu ya Dia melebihi dari manusia Kemampuan dari manusia Yang dikhawatirkan kan yang Yang agi dan AC ini ya Yang mana kita tahu pada tahun 2000 something 2017 ya Yang harap itu yang Sofia Sofia kan mendapatkan keluarga negaraan robot Sofia mendapatkan keluarga negaraan Kemudian juga Jepang juga Si Buyan Mire itu Atau ada case yang kalau gak salah paru gitu namanya robotnya gitu ya Nah kalau sampai detik ini sih masih pada posisi ANI ya Tapi tidak dimungkinkan yang setara dengan manusia itu Seperti halnya yang film-film metrik, Terminator gitu ya Itu dimungkinkan akan ada ke depannya Dan itu yang berbahaya sebenarnya Dan dia bisa sebagai subjek ya Bisa dikatakan sebagai subjek Dimungkinkan akan dikembangkan untuk menjadi subjek Oke Kalau kita Jadi kenapa saya mengatakan bahwa untuk saat ini Saat ini masih dipandang sebagai objek Jadi disebut sebagai innocent agent lah Jadi kayak sama kalau don't play her itu ya Atau kita menggunakan hewan gitu Untuk melukai orang lain Itu kan atau menggunakan manusia lain Tapi manusia itu tidak bisa dipertanggungjawabkan Itu kan innocent agent namanya ya Sedangkan manusia Dominanya itu manusia itu sendiri Yang melaksanakan actus riusnya Itu adalah orang lain atau alat ya Dipandang sebagai alat Nah Untuk saat ini memang dipandang sebagai alat gitu ya Karena Kalau kita melihat dalam teori subjek hukum yang umum Siapa sih yang disebut subjek hukum? Ya mereka yang mengemban hak dan kewajiban Mereka punya hak hukum Dan mereka juga punya kewajiban hukum Kalau misalnya seperti Sophia Ya diberikan keluarga negaraan oleh Arab Saudi Tentu saja pertanyaan besarnya adalah Apakah hanya sekedar mendapatkan hak? Bagaimana dengan kewajiban hukumnya? Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kenapa dipandang objek? Saya ingat teorinya John Locke Pak Tolib John Locke mengatakan Siapa sih yang disebut dengan subjek? Subjek memang awalnya natural person Kenapa dikatakan manusia natural person itu adalah subjek? Karena mereka memiliki kemampuan secara hukum Mereka juga memiliki kemampuan untuk happiness and maturity Jadi mereka bisa bahagia Mereka bisa sedih Jadi mereka punya kualifikasi Emotional capabilities Istilahnya seperti itu Nah tentu saja itu kan gak ada di AI Tapi di filmnya Megan kemarin ada Robot yang bisa cemburu Robotnya bisa kesepian Akhirnya robotnya bisa melakukan kejahatan Karena ini diingatkan loh kita sama film itu Akhirnya kita khawatir nanti kedepannya akan seperti itu Iya Karena teknologi itu kan step further ya Jadi step lebih jauh daripada realitanya Tapi itu entah ya Saya juga kurang tahu apakah realita mengikuti ide dari film Apakah film sebenarnya tahu bahwa sudah ada jika bakal seperti itu Jadi dibocorkan melalui film tentunya Ini sudah ada loh Tapi dibocorkan melalui film Dan ini mohon maaf biasanya teknologi itu kan berkembangnya memang pesat ya Tapi yang keluar di pasar kan sedikit-sedikit Misalnya kita ada handphone atau laptop baru Mereka sebenarnya sudah punya Sudah punya handphone di barulagi Dikeluarkannya hanya sedikit tambahan kualitas kamera gitu Padahal sudah punya apalagi kemampuannya Jadi dalam waktu setahun ini dia mengembangkan seolah-olah hanya sedikit-sedikit Padahal yang benar-benar dikembangkan tidak ada Yang sudah sopis sedikit Sudah ada Iya Dan itu tidak dimungkinkan Eh misalnya bisa dimungkinkan Misalnya 20 tahun yang akan datang Atau 10 tahun yang akan datang Mereka AI itu tidak hanya memiliki kemampuan dalam Kognisinya Kognitifnya Tapi juga memiliki kemampuan secara efungsional Bisa jadi Karena kan Kalau Kecerdasan buatan itu kan Sebenarnya bagaimana kecerdasan manusia itu Diterapkan pada mesin Ya setidaknya mereka kan punya 4 kemampuan Yang pertama Thinking rationally Jadi bisa berpikir rasional Bisa mengambil keputusan Bisa Apa Ya semacam Silogisme Deduktif gitu ya Ngambil kesimpulan itu Jadi thinking rationally Atau juga ada juga yang kedua Thinking humanly Thinking humanly tentu saja berkaitan dengan Kemanusiaan Sisi kemanusiaan Empati Empati Gembira Sedih Cemburu Sifat-sifat manusia Kemudian Act humanly Bertindak selayaknya manusia Dan juga Thinking Sorry Act rationally Jadi ada 4 Thinking rationally Kemudian thinking humanly Act rationally Dan act humanly Itu konsep awalnya Dari Seperti itu ya Dan dalam perkembangannya Rasanya-rasanya sudah seperti itu Tidak hanya dari segi kemampuan Dalam berpikir dan bertindak Tapi dalam bentuk fisiknya pun Sudah dibuat seperti itu Kita sering melihat bahwa Jepang seringkali memamerkan Robotnya Di ini Di Kermarung Di Resto Sudah pakai robot ya Seperti itu Kita nggak bisa membedakan Ini manusia Atau ini robot Kedepannya Ya mungkin akan seperti itu Nah Yang perlu Kita garis bawah Ibu WIWIN Dalam bidang kita Pendidikan Dan bidang hukum Khusususnya Pendidikan hukum Secara keseluruhan Kan ada hal-hal yang harus kita Antisipasi Tujuan hukum kan untuk Mengatur manusia ya Jangan sebaliknya Manusia yang Apa Yang diatur hukum Ya jadi Seperti itu konsepnya Nah kalau hari ini Kita sudah punya bayangan Bahwa nanti ke depan AI masih sebatas Sebagai objek hari ini Tapi kita sudah bisa Memprediksi bahwa Kedepan nanti AI ini dapat Memperlakukan sesuatu Contohnya misalnya Microsoft beberapa tahun yang lalu Itu Mengeluarkan satu Satu produk Yang diuji coba Dia punya akun media sosial Apa yang dia lakukan Dengan akun itu Ternyata Nggak sampai 16 jam Sejak dia Pertama diluncurkan Sudah di take down Sama Microsoftnya Kenapa? Karena Dia ternyata sudah membuat Apa Postingan di media sosial Yang bersifat ofensif Bersifat menghasut Kayak manusia banget lah Prilakunya Sehingga Kalau sudah kayak gitu Nah yang dipertanggungjawabkan Ujung-ujungnya Siapa? Gitu loh Kalau Tadi pertanyaan kita Sejauh ini Dia masih sebagai objek Maka orangnya Sebagai operator kan Yang dipertanggungjawabkan Tapi ke depan Dia kan Sudah tidak punya operator Ya Dia sudah bertingkah sendiri Memlakukan tindakan sendiri Dan mengambil keputusan sendiri Nah kalau seperti itu Hukum kita masih belum menjangkau Masih menganggap itu sebagai objek Dalam suatu perbuatan Lalu apakah Yang dipertanggungjawabkan Masih manusianya Bu ini Kalau seperti itu Ya Kita Bicara tentang Pertanggungjawaban pidana Lebih dahulu Pertanggungjawaban bagaimana Subjek hukum itu Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kapan bisa dipertanggungjawabkan Kapan Kapan kemudian Bisa dipertanggungjawabkan Yang pertama tentu saja Ada aktu serius dong Ada perbuatan realnya Ada perbuatan fisiknya Kemudian Yang kedua Ada mensreanya Ketika mensreanya Bertemu dengan Atau aktu serius Bertemu dengan mensreanya Maka itu bisa Dipertanggungjawabkan Nah Kalau aktu seriusnya Pasti ada dong Sudah ada Ketika robot Melakukan AI Melakukan perbuatan Yang itu merugikan Sebenarnya dulu pernah ada Pak Tulip Yang kasusnya Volkswagen Atau Ford Yang memiliki robot Yang ternyata Salah Bisa jadi saya salah ya Koreksi ya Salah Memprogram Atau bagaimana Yang kemudian Pekerjanya Kena Apa namanya Kena akibatnya Sehingga Mengalami kerugian fisik Kan aktu seriusnya Sudah ada Perbuatan realnya Sudah ada Sekarang pertanyaan Yang kedua adalah Mensreanya Apakah ada Kesalah Ditemukan kesalahan Pada Si AI Itu sendiri Kan prinsipnya Tetap sama Akus real Non facit Reumnis Mensreanya Tidak ada Satupun perbuatan Seseorang itu Perbuatan Dapat Dikenai pidana Kalau tidak ditemukan Maksud jahat Pada dari Orang tersebut Nah kalau kita bicara Tentang mensreya Tentu saja Ada ukurannya Ada Willen Ada Weten Kita gak bicara Tentang kelalaian Willen and Weten Jadi ada Pengetahuan Ada Kehendak Disitu Kalau pengetahuan AI memenuhi dong Karena apa Karena sudah disetting Sedemikian rupa Diprogram Sedemikian rupa Untuk Menganalisis Kondisi-kondisi tertentu Atau melakukan Sesuatu Sebagai halnya manusia Tapi untuk Kehendak Untuk kehendak Itu kan butuh Yang namanya Moral base Apakah seorang itu Apa subjek hukum Kehendak atau enggak Kan harus ada Moral base nya Ada kondisi moral Yang memang Mereka Subjek hukum itu Berkeinginan Untuk melakukan Perbuatan itu Jangankan AI Untuk manusia saja Untuk menunjukkan Bahwa ada Kehendak pada dirinya Itu susah Susahnya luar biasa Susahnya luar biasa Apalagi robot Apalagi robot Gitu loh Tapi Kalau dikatakan Jimmy Kun Dimungkinkan enggak Buitnya Dimungkinkan Kedepan dimungkinkan Kan enggak Yang namanya hukum itu kan Tidak Boleh statis ya Kalau kita ingat Apa namanya Wejangannya dari Pro Secipto nih Kalau saya tidak salah Mohon dikoreksi Bahwa hukum itu kan Papan petunjuk Seharusnya Akan merobohkan Akan Dibangun kembali Ketika tidak sesuai Dengan perkembangan Jamannya lagi Gitu loh Dan Dulu Kita tahu KHP nih Yang diakui Cuman Natural person saja Hanya subjek Orang saja Tapi sekarang Bukan hanya natural person Legal entity Badan hukum Itu juga Repersonnya Dipendang sebagai Subjek hukum Reperson gitu ya Di dalamnya Mereka hak dan kewajiban Jadi kita enggak bisa Alergi teman-teman sekalian Suatu ketika nanti AI itu bisa menjadi subjek Walaupun sekarang Masih memang belum Posisinya Posisinya masih belum Debatable Debatable ya Antara bilang subjek Antara bilang objek Gitu ya Kalau apa Hari ini Regulasi kita ya Masih memposisikan AI Sebagai objek Objek Ya Ya Karena Begini ya Kalau Kenapa membingungkan Akibatnya sudah ada Iya betul Kerugiannya sudah ada Kita bayangkan nih Bagaimana AI di dunia kesehatan Kemudian Kan sekarang ada tuh AI yang mendiagnosis Disis tertentu Kemudian dia salah Melakukan diagnosis Kemudian ternyata Melimbulkan kerugian Apakah AI itu bisa Dipertanggungjawabkan Itu dia Itu dia Kendala yang akan kita Hadapi ke depan Di bidang hukum Ketika Orang menciptakan AI Teknologi Tujuannya baik ya Untuk membantu Membantu manusia Tapi ternyata Gak bisa dikontrol Dia ternyata punya Karena tadi tuh Konsepnya adalah Dia think like humanly ya Atau act like humanly Ternyata dia beneran Kayak manusia Bahkan memiliki Apa Analisis yang lebih Tajem daripada manusia Sehingga melakukan perbuatan Yang sangat Hampir sempurna ya Dia sudah memikirkan Langkah-langkah Untuk menutupi jejaknya Ini kan jadi masalah betul Ketepannya nanti teman-teman sekalian Ya Jadi Benar Kondisinya kita sudah ada Di titik itu Film-film belasan tahun-puluan-tahun Yang lalu Sudah mengingatkan Ada Ego Ada banyak sekali film yang Matrix Saya mau ingat Matrix sama Terminator Ada Ego Ada Megan Sudah mengingatkan kita Tentang bahayanya Artificial Intelligence Dan sekarang kita Ternyata Mengalami ada di kondisi Seperti itu Kita posisi masih Ani ya Artificial Nero Yang masih rendah Tapi sudah menurut saya nih Sudah berajak ke AGI Ya ke General Intelligence Karena apa Kita sudah ada Sofi ya Kita sudah ada Si Buyan Miri Kalau gak salah Nah ini Kedepan bisa jadi Meningkat menjadi Ya Super Intelligent Jadi melebihi dari Manusia Kalau setara dengan manusia Mungkin Masuk ke dalam General Intelligence Masih pada batasan Melakukan tindakan-tindakan Yang kognitif saja ya Misalnya Acting Rational Atau Thinking Rational Oke Tapi Belum sampai ke Humanly Mungkin ya Tapi kan gak Menutup kemungkinan Kedepan Karena yang namanya peneliti itu Pasti basicnya adalah Curiousity Penasaran Dan tidak puas Ya betul Dan tidak puas Seperti itu Banyak sekali Rujukan-rujukan Yang bisa teman-teman Kembangkan Dari ide diskusi Yang singkat pada Kesempatan kali ini Closing statement Buin Tentang AI ini Buat teman-teman sekalian Kira-kira apa Yang harus kita Antisipasi dari AI ini Ya Mungkin sebelumnya Saya mau share ini ya Dalam konteks Pertanggung jawaban Secara Territikal Yang sekarang debatable ya Bahwa Untuk model Pertanggung jawaban Pidana Terhadap AI Sebenarnya Beberapa pakar Ya Kalau di Indonesia Mungkin masih jarang Untuk menggagas itu Meskipun bibit-bibitnya Sudah ada Tapi untuk Di dunia internasional Sudah banyak Sudah tahun Dari tahun 1995 Mungkin belum sebagai Pertanggung jawabannya Tapi pada subjek hukumnya Sudah banyak dibahas Terkait dengan itu Nah pertanggung jawaban Pidana yang kemudian Diusungkan oleh Diusung oleh Para pakar Itu Salah satunya Yang pertama adalah Papertia terpia Another Jadi Ini tergantung Depends on context Menurut saya Depends on context Kalau misalnya Ternyata AI itu Memang Dikreate Untuk melakukan Sesuatu Sama halnya Misalnya Anjing ya Mohon maaf Hewan maksudnya Disuruh untuk Untuk Melukai orang lain Gitu ya Maka Maka yang bertanggung jawab Adalah Yang penyoro Jadi AI nya dipandang Sebagai Innocent agent Jadi Tetap yang bertanggung jawab Adalah yang memprogram Dan Ataupun yang menggunakan Usage nya Kemudian Ada Yang disebut dengan Natural Probable Consequences Dimana Dimungkinkan Adanya yang disebut dengan Strict liability Jadi kita tidak perlu Melihat ada Mencerea nya Tapi Kita perlu lihat Actors Serius nya Saja Tapi hanya untuk Untuk Case- Case Tentu saja Gitu loh Kalaupun misalnya Sekarang Sudah banyak nih Pertebaran AI Yang kemudian Menimbulkan Kurgian Tidak perlu dilihat Bahwa Ada tidak Mencerea nya Tapi cukup Actors Serius nya Saja Dan itu bisa mencakup Kalau misalnya Ada Apa namanya Error Secara teknis Gitu ya Atau error secara Program Gitu Gak perlu dilihat Oh saya gak sengaja Oh saya salah memprogram Oh saya gak tahu Kalau ada Unforsable Consequences Kedepannya Dengan buatan saya Cukup gunakan Strict liability Jadi Programmer nya bisa Dipertanggung jawabkan Dengan memakai Strict liability Dan yang ketiga Ya Direct liability Pertanggung jawaban langsung Dan itu nanti Itu AI nya sendiri Yang bisa dipertanggung jawabkan Dan di modal Bisa jadi pakai konsep Semacam corporate liability Ya Dianggap sebagai Legal entity juga Nah itu tidak Untuk semua AI Untuk AI Tertentu yang Bisa jadi setara Atau melebihi Daripada manusia Tidak bisa kita hindari Tidak bisa kita hindari Akhirnya kita harus Beradaptasi dengan itu kan Posisinya Kita ciptakan regulasi Yang benar-benar bisa Melindungi Semuanya Manusia Termasuk dengan Kepentingan-kepentingan Yang ada di belakang AI Dan terbuka Terbuka lebar Untuk itu Sebenarnya Karena pada prinsipnya Adalah Hukum itu kan Mengikuti Perkembangan Manusia Kalau manusianya Berkembang Tentu saja Hukumnya Tidak bisa Dengar Harus mengikuti Dan kita tidak boleh Anti dengan itu Itulah fungsi Pendidikan ilmu hukum Untuk terus mengkaji ini Supaya Kita bisa Menciptakan Kebijakan-kebijakan Atau regulasi Dan regulasi baru Yang dapat Membantu Manusia Dan mengamankan Manusia Semester depan Di fakultas hukum Kita ada Mata kuliah hukum Kebijakan Dan keamanan Cyber Ini juga penting sekali Sehingga Iya semester 1 Sudah ada kan kemarin Sudah Oh sudah ada Semester ini kan kita ada lagi Sehingga Yang ingin lebih tahu Tentang cyber Tentang teknologi informasi Kita ada mata kuliah itu Jangan lupa Untuk diprogram Dan ini Banyak digunakan sekarang Ya oleh muswa Yang semacam AI yang membuat Apa namanya Membuat Tulisan-tulisan ilmiah JGPT Dan kawan-kawannya Berbahaya sekali itu Cuman ya Kita harus adaptif Dosen juga harus tahu itu Tidak untuk Memakainya Tapi untuk Mengantisipasi Dan untuk menghindari Kecurangan-kecurangan Nanti itu Iya Dan kalau ingin Tadi apa Pertanyaan terakhir tadi Losing statementnya Tentang apa tadi Ya tentang Bagaimana cara kita Untuk bisa berdamai Atau mengantisipasi Kondisi AI Saya Saya menyampaikan Bahwa Sebenarnya Untuk menanggulangi Problem sosial itu Tidak bisa Mengunggulkan Oh tidak Yang namanya Subjek hukum Tetap Manusia Ataupun Badan hukum saja AI kan gak bisa Dia kan cuman Alat saja yang Orang buat Kita tidak bisa Seperti itu Karena kalau Seperti itu Ada kejadian Apapun Ya hukumnya Hukumnya menjadi Saknen Tidak bisa Memenuhi rasa Keadilan Yang ada Dalam masyarakat Oke Terima kasih banyak Waktunya Bu Win Tak terasa Hampir 25 menit Kita berdiskusi Tentang AI Pada kesempatan kali ini Semoga tetap Sehat selalu Nanti kita Bertemu di Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa